Kesalahan mengganti email pada akun Facebook merupakan salah satu penyebab akun Facebook kita terkena sesi. Lalu bagaimana cara yang aman agar kita tidak terkena sesi jika kita ganti email? Dan bagaimana solusinya jika kita terlanjur sudah terkena sesi? Mari simak tutorial ini sampai selesai agar kalian memahaminya. Namun sebelum ke tutorialnya, kalian jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka akun Facebook yang akan diganti emailnya menggunakan aplikasi Facebook biasa, juga bisa menggunakan aplikasi Facebook Lite. Di samping itu kita juga bisa menggunakan aplikasi browser lainnya. Namun yang perlu kalian perhatikan dan kalian ingat, aplikasi tersebut harus sebelumnya sudah dilogen minimal 24 jam sebelum melakukan aktivitas ini. Karena akun Facebook kalian bisa terkena sesi jika kalian baru login langsung mengganti emailnya. Kita langsung saja untuk memperhatikan, kita buka Facebook. Di sini saya menggunakan aplikasi Facebook biasa. Jika kita sudah berada di brand akun Facebook kita, kita tinggal klik saja untuk icon strip 3 bagian kanan atas. Kemudian kita pilih pengaturan dan privasi. Kemudian kita pilih lagi untuk opsi pengaturan. Dilanjutkan kita pilih untuk informasi pribadi. Kemudian kita pilih lagi untuk info kontak. Kemudian kita klik untuk tombol tambahkan email. Di sini kita tinggal tuliskan untuk email yang akan kita tambahkan di sini, di kotak ini. Setelah itu kita klik tombol tambahkan email. Di sini ada permintaan untuk keamanan yaitu memasukkan kata sandi. Kita masukkan sandinya di sini, kemudian kita klik tombol lanjutkan. Di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi. Kita buka saja untuk emailnya untuk mengkonfirmasi. Kemudian kita salin untuk kode yang diberikan oleh Facebook. Setelah itu kita kembali ke halaman Facebook untuk memverifikasi selanjutnya. Kita klik tombol untuk konfirmasi di sini. Kemudian kita masukkan kode yang tadi disalin pada email yang diberikan oleh Facebook. Setelah itu kita klik tombol konfirmasi. Setelah itu kita klik tombol kembali pada Android kita hingga pada halaman info kontak. Setelah pada halaman ini kita klik lagi untuk info kontak. Pada halaman ini kita pilih untuk email yang tadi yang kita tambahkan. Kita klik. Kemudian kita klik tombol untuk jadikan utama. Di sini siapa yang dapat melihat email ini? Di sini kita atur untuk privasinya. Untuk privasi kita atur saja untuk hanya saya. Setelah itu kita klik lagi untuk tombol kembali pada Android kita hingga pada halaman info kontak. Kemudian kita klik untuk info kontak. Kemudian kita pilih untuk email lama. Di sini kita tinggal menghapus untuk email lamanya. Kita hapus. Maka di sini untuk proses ganti email utama sudah selesai. Lalu bagaimana cara mengatasi jika dalam proses ini kita terkena sesi? Kalian simak saja tutorialnya sudah saya upload yang ini. Kalian klik dan kalian praktekkan. Sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat.